itu dia tuh 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 gue lagi menjajak apa itu barusan guys welcome back to the show that you've been waiting for re-edit dan reaksi editor indonesia itu ya udah tau dan hari ini sebenernya kalian melihat sesuatu kan ada yang berbeda jadi dia ada personil baru yang jatuhnya sementara ya karena kita tes dulu kita cek dulu nih oke ga nih di re-edit nih kira-kira nih guys welcome Nailah terimakasih jangan lupa komen Nailah oke dan terus stay di re-edit ya biar gue ga dipecat jadi Nailah adalah tim kreatif di tim tuan yang baru karena agenda der-jeder sudah caps kerana yang baru respect der-jeder jadi kenapa gua ajak dia disini karena Nailah juga paham dunia per-tiktokan dan juga k-pop jadi gua mau ajak dia disini jadi hari ini kita mau ngapain ban? hari ini kita akan react video-video tiktok yang contohnya bisa kita breakdown dari segi editing sekarang kita mulai ke video pertama kita akan react video dari akun yang bernama yalexrosa betul karena setiap video tiktok gua tuh ga tau sama sekali kita pake react video apa mereka siapin dan gua akan coba untuk breakdown bareng teman-teman semua mari kita nafk video pertama dari yalexrosa yalexrosa ini masih opening aja alexrosa iya ini apalagi di ban? ooohh gua udah nonton ini masih kaget aja tau ga? ooohh yalex awal-awalnya bikin kayak oh ini gua bikin pake cuman pake baju-baju iyaa baju ibu terus pake lift blower doang terus tiba-tiba bagian shot dia yang di kamar mandi atau frame gitu eh di kecilin gitu tiba-tiba langsung dia full cg cobaan lu jelasin lu ini dia maksudnya apa nih? ini adalah salah satu karakter dari anime naruto yaitu obito makanya dia akhirnya tadi ada 3 topeng yang pernah dia pake di serial naruto serial gue banget tuh parah nah disini ya seperti biasa yalexrosa yalexrosa yang terkenal dengan merubah dirinya sendiri dengan low budget low budget cosplay itu dia tapi kalo dia mikir ya low budget cosplay ini sebenernya ga low budget juga bro yang mana tuh di budget editingnya sebenernya editingnya bener-bener cuma karena ini yang dibikin sendiri jadi ya dia membayar untuk diri dia sendiri gitu gua pengen tau deh apasih yang lu liat di video ini? menurut gue ini dapet dari segi engagementnya ya kayak dari awal ditunjukkan bahwa oh ini bakal jadi sesuatu yang gembel dan dari awal expectation orang tuh udah low gitu jadi kayak oh biasa aja tapi berujung malah ini jadi kayak bener-bener production yang kayaknya high budget banget makanya dari situlah menurut gue orang-orang dari tiktok itu bisa rise karena mulai dari orang-orang kecil yang sebenernya relate gitu sama audience tapi dia bisa do great things oke jadi ya hampir gua pecet jawabannya tadi aman satu hal juga yang gua liat disini adalah selain poin patahkan ekspektasi ya tetep sih setiap kali gua liat jalex rose lah tuh kayak ada rasa sayang sebenernya bukan sayang suka ya maksudnya kayak aduh sayang banget gitu karena skill dia tuh udah harus masuk ke hollywood sebenernya jalex dia dua minggu editinnya ya oke sekarang kita coba breakdown editannya dari editan itu pasti pake turbulence nah itunya bisa pake itu gua gatau dia spesifik pake teknik apa pas ngilangnya tapi itu bisa pake luma key transition itu bisa banget pake efek-efeknya gitu ini udah pasti full cg ini blender btw dia pake blender jadi untuk 3d artist yang memulai dari blender kalian bisa bikin seperti ini kalian ga usah oh bingung blender kalian bisa bikin kayak gini tapi yang gua suka nih ya detail simpelnya sebenernya dari bentuk bokehnya apa? ini bentuk bokeh lensa ini sinematik banget nih liatannya oval bentuk bokehnya ga belut tapi oval gitu ya kan biasanya belut-belut tapi dia ada shape sendiri shape bukan ada oval kebawah ah iya hexagon 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 tapi lonjong gitu nah itu pasti kalo itu kan aturan dari 3d appnya pasti kan iya emang bisa atur lensanya disana oke dan flare-nya juga dia pake apa dia anamorphic juga kan kalo anamorphic kan flare-nya kan garis gitu kan jadi rules-nya dipake bener-bener di pake disini tuh gua ngerti gua nanya deh kan lu kan sering nonton tiktok nah ini sering ga muncul tangan lu yang kayak gini gua pengen lebih in depth sebenernya tau tentang tiktok eh di fvp lu ya selain bunny ini ada kayak gini-gini ga? ada apa justru udah ke integrate banget ke konten yang lu suka? jujur sih di fyp gue ya penuh dengan bunny jadi bunny 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 dan bunny lagi but anyways kalo di fyp gue itu campur sebenernya karena interest lu sendiri tuh kemana-mana kadang gue lagi suka banget nonton konten yang komedi kadang gue suka nonton konten yang seperti ini dan emang tiktok itu bener-bener meluruskan banget dengan interest lu kayak gitu nah kalo video-video kayak gini nih sebenernya kadang kebantu juga sama likes-nya yang udah bener-bener million dan juga shares-nya kayak gitu jadi even tuh dia ga interest kita nih tapi kalo share-nya udah banyak itu bener banget itu dia jalex rosa kedua ini apa? kedua ini gua lupa namanya oh jessy chris ini lumayan terkenal kita dapet saja oke ih sangap anak hei 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 itu dia itu dia itu dia itu dia oke oke jadi disini dia transisi jadi jadi still image dulu ya jadi still image foto dia terus dibagi ke dibagi ke di after effects sudah pasti dia cuma main keyframe beberapa dia bagi beberapa layer ini kan ada layer kepala terus tadi di badannya kalo misalkan kita lihat nah tuh kan ada keliatan kepotong tuh di tangannya di bagian siku oh iya ada dua layer untuk tangan kanan dan kiri sama mungkin di bahu sini ada jadi bisa di anchor pointnya bisa mainin disini supaya bisa bergerak disininya iya dan ini anchor pointnya disini supaya bisa bergerak di sebelah sini iya jadi pointnya sebenernya kayak parallax ya ada teknik parallax yang dipake ya so dari still image digrakin gitu itu parallax sama arahnya lebih lebih realis gitu dari foto yang udah ada ini animating manual iya iya main di anchor point gitu nah kira-kira kenapa begini ini ada meaningnya ga? kayaknya ini terinspirasi dari salah satu video jadi gini gua udah baca komen-komennya kayaknya terinspirasi dari Billie Eilish bukan boneka jadi dia nonton video kita oh tapi dia pengen ada twistnya kalo yang itu kan ada yang faceless gitu ya bang yang di edit keren banget sama lo itu iya terus yang apa namanya yang jadi modelnya tuh yang rapper gitu kan ya kalo ga salah ya bukan rapper iya gua pernah nonton satu videonya karena dia tanya gimana sih cara buat videonya kak ini jadi gini gua pake after effects gua pake ini dan dia bener-bener nunjukin jadi salah satu video dia yang terkenal tuh ada yang bener-bener ngetwist semua orang jadi gaya-gaya biasa soal-soal tiktok cewek cakep gitu gini-gini tiba-tiba dia tarik kepalanya 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 copot gitu ini itu dia oh diem bro itu dia nice job jessie kreis oke ini nah aduh ceket eh ada editannya tuh salah salah editannya tuh gua udah edit sedikit nih gua merasa nih video ketiga nih mau dijelasin apa ditonton dulu seperti biasa di tiktok itu kan kadang ada sesuatu yang kayak keren-keren cakep ada cowok ganteng tapi kok tiba-tiba kalo scroll scroll nih lebih lanjut itu kan pasti ada satu-satu video nih yang begini-begini oke ga tau ya tiba-tiba gak tau karena gua seneng banget ada video-video random iiii sorry pak sorry pak haa terus set ada editannya gak man tabai woh let's go pak let's go itu dia itu dia tuh 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 gua lagi menjajak apa itu barusan sebuah om 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 merasa dia punya tenaga dalam itu dia ya kan jadi dengan tenaga dalam yang dia rasakan itu dia bisa ngeluang api kayaknya dia mencoba untuk ngeluang api beneran bang gua sih lagi liat perspektif dia ketemu video ini dia ngerasa dia bisa ngeluang api tapi udah berusaha semaksimal mungkin tapi fun fact itu filter 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 itu filter itu jelas banget filter itu filter oke jadi tadi namanya siapa tuh om om roger becker btw fun fact ini bukan orang indonesia ya keliatannya emang kaya orang indonesia tapi bukan orang indonesia kalo diliat ya itu pintu sebelahnya kayu dan nih ya kalo diliat deh backgroundnya ya ini tuh color palettenya bener kaya lu bilang ya tapi intinya ini menarik banget karena dia ada campuran warna hijau koren dan juga biru betul terus dengan background yang grey jadi nyambung gitu loh cukup kompleks gitu ya iya sebenernya tapi gapapa terus berkarya bapak roger next apa backgroundnya video 4 ini? biasa transisi transisi oh oh gua suka nih tapi ini sudah pasti ada sentuhan visual effectnya ada main main after effects oke boleh let's go guys let's check aduh 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 oh shiit oh shiit luian biasa gua ya taro ekspektasi gua loh karena gua udah tau kalo video transisi kaya gini udah cukup template ish gitu loh iya 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 bener bener udah banyak gitu loh ya kan yang gini terus begini berubah ini gua bisa bilang i love you max gitu loh wey emang lamanya i love you max fokus dong gimana sih ini baju ya gua punya persis sama itu nih nih, yang menurut gua baru ya, yang ini sih, ini baru banget nih ini baru banget nih, ini baru banget nih jujur itu cukup halus kalo per frame aja ngajin dulu nih ya, kalo ada yang salah turun, nah coba coba jelasin gimana jadi kalo yang gua liat nih ya, kalo misalnya cepet emang dia halus tapi kalo per frame agak keliatan blurrinya disebelah sini, kayak gitu aduh takut gue iya emang sebenernya rada imperfect gitu loh, emang ga perfect banget cuman efektif, gapunya sebenernya gitu sih di editing ya terutama kan posisiin lah lu bikin konten ini dimana gitu loh, di tiktok gitu kan dan tiktok adalah level yang dimana lu bikin konten yang visual effects atau editan ga perlu dipaksakan sebagus kualitas Hollywood tuh kualitas effects yang jago ya yang penting efektif gitu loh, orang butuh liat hiburan singkat, ga perlu kayak hiburan yang kualitas aduh sedih juga ya liatnya tiktok gimana ya, tapi gitu langsung, iya ngerti, ngerti, ngerti banget karena gini sih, kalo di tiktok itu kan semua video cepet ya jadi semua pastenya cepet, orang tuh ga bakal ngeliatin ya per frame atau kayak detail-detail-detail jadi justru kayak semakin unik dan semakin baru itu editan kayak orang malah makin wah menarik nih kayak gitu jadi kayaknya ga bakal ada orang yang sekurang kerjaan kita nge-post frame by frame gini sih betul emang sebenernya sih tapi itu poin menarik ya, karena ga ada yang kayak gitu kita melakukan itu gimana ban? bagus banget gini-gini karena tuh ga ada yang kepikiran kayak orang tuh pasti mikirnya kalo transisi tuh yaudah kayak mungkin yang kepala muter-muter gitu kan ini sampe dia mikirin gimana kalo misalkan gua bikin kepala gua muter ke belakang tapi kepala gua tetep ada oke, last video nah sebenernya ini ga kayak yang tadi transisi-transisi ga kayak si jae Alex Rosa simple, tapi yang tadi kita bilang effective oyyy itu dia bro oke next kita moon sky oke ada cewek pake di wait what's the oooh the twist the twist bro that's it that's it itu dia itu dia the twist simple lho video cuman nana nana tiba tiba seet ternyata dia udah disimulasi jadi bisa dibilang kehidupan kita ini sebenernya ada simulasi coba 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 ah realita s***** s***** ini ada realita an jadi gua bener-bener ngejadi sini oh no oh no ga ini lebih dari ya simple sih band ya oke in a way cara VFX simple engga menurut gua lumayan susah kata simple tapi effective tadi gimana engga maksudnya ideanya ideanya gua tadi hampir gua kira betrayed videonya kurang engga gua ga mau ngomel sempas baru download salah bani betraynya engga itu ewek glitch dia ewek glitch gua ngeliat ini sebagai sebuah konten yang sangat diluar dari visual effects yang menarik dan keren relatable dia bener-bener ngambil isu yang sangat-sangat relatable dan ringan dan banyak orang rasakan menjadi sebuah kesedihan yang ditunjukkan lewat karya gitu loh gua yakin konsepnya diambil dari salah satu film favorit gua ready player 1 oooooh itu dia Steven Spielberg nah nih ban efek ini menarik banget menurut gua nih yang dia bikin betrayed gini ini tuh ada pluginnya ga sih? ada salah satu plugin khusus untuk itu apa ya? biasanya orang-orang sebut efek ini gua tau dari daya datamosh lu tau ga sih sekarang di youtube kan ada video yang ini bunga tiba-tiba muganya nge-freeze frame oooooh terus tiba-tiba jadi betrayed itu ada plugin kan? itu ada software tersendirinya nah dia implementasi ke yang kayak begini ke video ini tapi dia jatuhnya kayak dia masking dia pertama kan ini kan pasti freeze frame muka dia terakhir terus dia masking mukanya keseluruhan untuk pake efek yang itu betul sekali datamosh dan sisanya udah maskingan dan kirin-kirinnya itu pake lumaki juga bisa tuh maksudnya berakhir di rumah dia yang B aja gitu loh kasur sebiji kipas angin angin dan kan ini di apartemen nih namanya apa sebenernya? checkerboard nah ini dia kenapa mereka pake checkerboard checkerboard itu biasanya dipake kalo misalkan di photoshop atau mungkin di frame yang memang belum ada layarnya itu mereka pake sebagai layar kosong ini transisi dari digital world to real world yang mereka pake itu notice gak sih bahkan di reality nya itu muka dia lebih capek lebih lusuh kayak gitu loh detailnya tuh sampe disitu sampe kesitu tuh oh iya bener dia makeup lagi iya holy shiiiitt detailnya sampe kesitu itu 3D semua berarti yang mana? oh dari pas kayaknya 3D sih kayaknya 3D dia tuh kayak masih ada ini kayak ada hukum face nya gitu loh kayak lu lagi megang gini tuh kan berasa kayak ada yang nahan sssssssss aaahhh asiiiigh jadi kayak gak ngawang gitulah kan ada yang kayak pura-pura orang acting ini ngga ini kayak memang dia megang sesuatu oke guys itu aja kira-kira breakdown dari kita dan bahasan gitu dari reat di tiktok kali ini gimana menurut kalian kalo ada sosok nila di episode kali ini lanjut apa engga kalo ga kita mau ganti lagi jadi itu aja untuk reaksi kali ini thank you udah nonton guys see you in the next video Terima kasih.